Kepala Kepolisian Resor Jakarta Timur, Komisaris Besar Erwin Kurniawan mengatakan bahwa akun media sosial tim Raymas Backbone dihapus untuk dievaluasi. Raymas Backbone merupakan tim pengurai masa di bawah Direktorat Sabara Polres Jakarta Timur yang menurut rencana akan dilebur menjadi tim khusus bernama Dream Team di bawah arahan langsung Polda Metro Jaya. Erwin membenarkan adanya rencana peleburan Raymas Backbone menjadi tim khusus bernama Dream Team. Meski akun Raymas Backbone dihapus, patroli tetap jalan terus. Tidak hanya Raymas Backbone, tim Raja Wali Polres Jakarta Timur juga akan dilebur. Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Fadli Imran akan mengevaluasi keberadaan tim patroli malam di setiap polsek Polres yang memiliki beragam nama. Tim patroli seperti hanya Raymas Backbone, Polres Jakarta Timur hingga Jaguar Polres Metro Depok nantinya dilebur dan diintegasikan menjadi tim khusus bernama Dream Team. Ikuti terus informasi menarik lainnya di seluruh akun media sosial Tribun Medan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!